Intro Tangis harum mengiringi jelang dimulainya duel epik antara Persibendung vs Persija Jakarta di final langkah pertama Piala Menpora 2021 yang dihelat di Stadion Mangkung Harjo Sleman, Yogyakarta pada Kamis 22 April 2021 mendatang Namun sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa terlebih dahulu klik like dan subscribe channel ini ya, biar kalian gak ketinggalan update terbaru sebetar sepak pulau tanah air Jika kalian membaca berita ini pada Kamis 22 April 2021 pukul 20.30 WB artinya pertandingan antara Persibendung vs Persija Jakarta sudah live sekarang Namun tahukah kalian, sambil menangis terseduh-seduh Yan Mota menceritakan kesannya selama di Persija Jakarta mengarungi Piala Menpora 2021 Seperti diketahui, Yan Mota merupakan salah satu rekrutan anyar Persija Jakarta jelang musim 2021 Persija Jakarta secara resmi memperkenalkan Yan Mota pada 15 Maret 2021 Berposisi sebagai back tengah, Yan Mota pun dapat menambah opsi Persija Jakarta dalam memilih kedalaman pertahanannya Pada musim perdananya, Yan Mota pun langsung mendapatkan kepercayaan oleh pelatih Persija Jakarta Sudirman Sudirman telah menurunkan pemain asal berhasil tersebut sebanyak 5 pertandingan di Piala Menpora 2021 Dan mampu mengoleksi satu gol Kesempatan Yan Mota itu terhitung mulai dari bepak penyisian grup hingga semifinal Piala Menpora 2021 Meskipun sempat melakukan blunder di partai pertama saat menghadapi PSM Makassar Faktanya saat ini Persija Jakarta mampu melangkah ke final Piala Menpora 2021 Yan Mota pun mengucapkan terima kasih kepada Persija Jakarta yang telah memberikan kesempatan bermain Lebih khusus, ucapan terima kasih ditunjukkan Yan Mota kepada Sudirman Selaku juru taktik Persija yang selalu memberikan kepercayaan Ini tahun pertama saya bermain profesional dan saya punya kesempatan luar biasa bermain di klub besar Saya ucapkan terima kasih apalagi Coach Sudirman yang sudah percaya sama saya Meskipun waktu itu saya salah saat bermain di pertandingan pertama Akhirnya hari ini kami datang ke final Piala Menpora 2021 Dan ini pertama kali saya sebagai pemain profesional bisa sampai ke final Ucap pemain berusia 21 tahun tersebut Ya guys, pemain asing Persija Jakarta Marco Mota memberikan tanggapan terkait laga timnya menghadapi Persib Bandung Seperti diketahui, Marco Mota dan kawan-kawan Persija Jakarta akan berduel dengan Persib Bandung pada final Piala Menpora 2021 Momen membela Persib Jakarta melawan Persib Bandung itu bisa menjadi yang pertama bagi Marco Mota Pasalnya Marco Mota sebelumnya belum pernah melawan Persib Bandung Karena dirinya masih baru di Liga Indonesia Yakini datang dari Persija Jakarta pada musim 2020 Meskipun begitu, Mota pun memandang laga menghadapi Persib secara positif Secara spontan, backside kanan kebangsaan Italia tersebut tetap percaya diri Persija Jakarta bakal mengalahkan Persib Bandung nantinya Walaupun Marco Mota sendiri telah menyadari dirinya masih buta dengan kekuatan Persib Hal ini disampaikan oleh Mota ketika dihubungi oleh bolasport.com selasa 20 April 2021 Saya tidak pernah bermain melawan mereka, tetapi hanya ada satu hal yang penting bagi saya Menang untuk Persija Jakarta, Putur Mota Berbicara lebih dulu selalu berisiko, tetapi jika Anda benar-benar percaya dan yakin dengan apa yang Anda katakan Maka segala sesuatu akan terjadi, ucap mantan pemain Juventus tersebut Persija Jakarta dan Persib Bandung nantinya akan melakoni pertandingan puncak Piala Menpora 2021 Dengan sistem dua laga Laga pertama bakal dilaksanakan di Stadion Bangkubu Harjo, Sleman, Yogyakarta, Kamis 22 April 2021 Sementara itu, laga kedua akan tersaji di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah 25 April 2021 Kedua partai final Piala Menpora 2021 tersebut akan dimulai pukul 20.30 WIB Nah, kini saatnya kami bertanya kepada kalian semua guys Kira-kira berapakah skor akhir untuk pertandingan ini? Tulis predisi kalian di kolom komentar ya Manajemen Persib menyajikan bonus besar kepada para pemain bila mampu menjadi juara Piala Menpora 2021 Di babak final, Persib bertemu musuh pembuyutan Persija Jakarta yang akan berlaga dua laga Laga pertama di Stadion Mangkubu Harjo, Sleman, Kamis 22 April 2021 Laga kedua di Stadion Manahan Solo, Minggu 25 April 2021 Pedua laga ditayangkan di televisi Indosiar pukul 20.30 WIB Manajemen Persib Bandung menyiapkan sejumlah bonus bagi para pemain jika mampu keluar sebagai juara Piala Menpora 2021 Direktur PT Persib Bandung bermantabat Teddy Jahjono mengungkapkan manajemen sangat senang melihat tim asuhnya Robert Albert itu bisa lolos hingga ke babak final Pihaknya pun sudah menyiapkan bonus agar motivasi para pemain berlipat ganda Pasti senang sekali, jadi kami bisa main lebih banyak lagi Bonus pasti ada, ujar Teddy saat dihubungi melalui aplikasi WhatsApp Selasa 20 April 2021 Tanpa menyebutkan nilainya Di awal turnamen, Robert dan Teddy Kompak menegaskan bahwa Persib tidak menargetan untuk menjadi juara Turnamen Piala Menpora hanya menjadi ajang bagi pemain untuk kembali merumput setelah satu tahun tak bermain Namun seiring berjalannya waktu, Persib justru tampil gemilang Persib keluar sebagai juara grup D setelah mampu menaklukkan Persebaya Surabaya dan PSS Leman di babak perempat final dan semifinal Seperti yang kita ketahui, jika kehidupan Arti Tani Arti Yasa di bawah Mr. Gawang sudah tidak perlu diragukan lagi untuk saat ini Kemampuan dalam membaca arah bola membuat Arti Tani Arti Yasa didapuk menjadi penjaga gawang nomor 1 Persib justru Jakarta Beberapa aksinya kerap sukses membawa Persib justru Jakarta mendapat sebuah pencapaian di dalam kompetisi atau turnamen yang diikuti Terbaru, Arti Tani Arti Yasa sukses membantu Persib justru Jakarta menggelanggang ke partai final Piala Menpora 2021 Keberhasilan Persija lolos ke final Piala Menpora 2021 adalah berkat kegemilangan Arti Yasa Tani Dalam menepis sejumlah tendangan pemain PSM termasuk sang kapten Zulkifli Sukur dalam babak adu penalti Kemampuan Arti Tani dalam menjaga gawang Persija di atas lapangan hijau ini lantas mendapatkan banyak sorotan Tak sedikit pihak yang coba melihat gaya bermain yang diterapkan oleh saudara kandung dari Indra Havi Arti Yasa ini Usut punya usut, gaya bermain yang diperlihatkan oleh Arti Tani selama ini terinspirasi dari sosok penjaga gawang ternama dunia Sosok penjaga gawang ini rupanya merupakan idola dari Arti Tani sejak dirinya masih kecil Figur yang dimaksud adalah ex-keeper Timnas Perancis dan Manchester United Fabien Barthes Fakta ini diungkapkan sendiri oleh ayah dari Arti Tani yang bernama Tahlil Arti Yasa baru-baru ini Sang ayah berujar gaya bermain sang anak dibawa Mr. Gawang hampir sama persis dengan apa yang diperlihatkan oleh Barthes Sejak kecil dia memang menyukai Fabien Barthes Dia adalah keeper idolahnya bahkan gaya-gayanya mirip dengan Barthes sejak kecil Tegas fokus dan caranya dalam menunjukkan sesuatu Selain itu, cara mengamankan bola juga mirip Sebelum main Arti Tani suka pegang-pegang tiang gawang Ucap Tahlil Arti Yasa Seperti yang dikutip dari Tribunews.com 21 April 2021 Tugas berat kini sudah menanti Fabien Barthesnya Indonesia di Persija Jakarta Yakni melakoni partai final Piala Menpora 2021 melawan Persib Bendung Hingga babak final Piala Menpora 2021 tuntas Posisi Asnur Rijal di puncak daftar top skor masih belum tergeser Dan kini dua pemain Persib Bendung punya peluang menggeser Sosok berjuluk Torres tersebut Rijal Torres mencetak 4 gol dalam fase grup Piala Menpora 2021 Semua gol dilesatkan ketika pemain 25 tahun itu Masih memperkuat Persib Raja Banda Aceh Kini Rijal Torres sudah menjadi milik Persib Solo Dan bahkan sudah berlatih bersama Klub Liga 2 Di daftar top skor Piala Menpora 2021 Terdapat dua pemain Persib Bendung Yang bisa menyamai atau melangkai jumlah gol Rijal Torres Rijal Wallian dan Fred Sebutuan sama-sama mencetak 3 gol Jumlah tersebut sama dengan back Persib kendiri Andri Ibu Namun Ibu sudah dipastikan tak bisa mencetak gol lagi Setelah Persib tersisi di fase grup Satu gol Rijal Torres turut mengantarkan Persib lelos ke final Dalam laga kedua semifinal menghadapi PSS Sleman Gol sundulan Erza menjadi penyama kedudukan setelah Persib tertinggal lebih dahulu Dua gol Erza Vizal lainnya diciptakan di fase grup Saat menghadapi Persib dan di perempat final ketika mengalahkan Persib Baya Gol pemain keturunan Belanda itu Kegawang Baju Ijo tercatat sebagai gol tercepat di Piala Menpora Sementara Fresh mencetak 2 gol di fase grup Gol ke Gawang Bali United menjadi gol pembuka Persib di turnamen pramusim kali ini Sementara satu gol lainnya dibuat Fresh pada laga pertama semifinal melawan PSS Selain Erza dan Fresh Persib juga memiliki Wanderlouis yang sudah mencetak 2 gol Jumlah gol pemain Brasil itu sama dengan dua pemain Persija Jakarta Alvaldo Hai dan Marco Simic Yang juga masih punya kans dalam peremputan gelar top score Piala Menpora 2021 Bersama Persib Bandung di Piala Menpora 2021 Erza Walian menjelma sebagai pemain yang haus gol Tiga gol di koleksi Erza Walian dari empat pertandingan yang dilakoni di Piala Menpora 2021 Pada laga melawan PSS Lehmann di laga kedua semifinal Piala Menpora 2021 Gol balasan yang dicetak pemain berusia 23 tahun itu berhasil menyelamatkan Persib Bandung dari kekalahan Laga PSS Lehmann kontra Persib Bandung itu pun berakhir dengan skor imbang 1-1 Hasil imbang tersebut cukup mengantarkan klub yang berjuduk mau Bandung itu lolos ke final Piala Menpora 2021 Sebab pada laga pertama Persib Bandung mampu menang tipis 2-1 atas PSS Lehmann Persib Bandung unggul agregat 3-2 atas skuad asuh Dejan Atonik tersebut Ya Erza Walian memuaskan Nia kemarin lawan PSS Lehmann di laga kedua Menyelamatkan Persib Bandung dari kekalahan ujar Heru Joko Heru Joko menganggap keputusan Persib Bandung mendapatkan Erza Walian merupakan hal yang tepat Persib Bandung mengontrak mantan pemain PSM Makassar tersebut hingga 2024 Ya rekrutan yang bagus muda sudah jadi naturalisasi Tutur Heru Joko pada bolasport.com selasa 20 April 2021 Semoga kedepannya Erza Walian betah di Persib Sambung Heru Joko Adapun pada laga final Piala Menpora 2021 Persib Bandung bakal berjumpa Persib Bandung dalam dua laga Laga pertama Persib Jakarta VS Persib Bandung dijadwalkan berlangsung di Stadion Manggubu Harjo Sleman Yogyakarta Kamis 22 April 2021 Kemudian laga kedua Persib Bandung kontra Persib Bandung dihelak di Stadion Manahan Solo Jawa Tengah Minggu 25 April 2021 Nah kini saatnya kita memprediksi Mampukah Erza Walian kembali mencetak gol di partai final nanti Dan berapa kira-kira skor akhir untuk pertandingan ini Mampukah Erza Walian 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 Mampukah Erza Walian